Mohon injir yang mulia, apa saya tadi berpendapat demikian? Mohon maaf, jadi mohon maaf jangan diulang-ulang, kok saya tadi sudah menjelaskan, jadi mohon maaf ahli dijelaskan saja karena saya catat. Soal dikatakan sesuai dengan keahlian ahli. Jangan ahli karena ahli yang diajak oleh pihak termohon, jadi ahli... Jangan lantir dulu, lantir dulu. Lantir dulu, lantir dulu. Mohon injir yang mulia, mohon injir yang mulia. Itu sudah menuduh, menuduh. Bahaya ini, bahaya ini. Saya jadi penyidik cukup lama. Dan nanti yang penyidik abang melakukan investigasi tentang PG Setiawan. Karena sesuai perintah daripada tim, kedua tim. Yang perlu saya tanyakan kepada ahli. Ini kasus pembunuhan dan pemorkosan. Apa sih yang perlu dilakukan penyidik terlebih dahulu terhadap korban ini? Supaya maju nanti kepada administrasi yang tadi kalian berbincangkan. Ini sah, ini tidak. Apa yang perlu dilakukan oleh penyidik itu? Apakah ahli bidana? Itu yang pertama saya tanya. Apa yang perlu dilakukan penyidik itu terhadap kasus ini, TKP ini, perubahan ini? Perlipih dahulu apa? Mohon injir yang mulia, karena ini menjadi domenya penyidik. Saya sebagai ahli bidana, saya tidak menjawab. Karena saudara tanyanya kepada apa yang harus dilakukan oleh penyidik. Saya bukan penyidik. Jadi saya tidak menjawab pergantian dan pertanyaan saudara itu. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak itu kan ahli bidana. Pembunuhan pendapatmu yang saya tanya, ahli. Ahli tadi udah seperti itu, kita tidak bisa maksa. Begini, Pak Ahli. Terima kasih, ahli. Tentunya kan penyidik itu, mengolah TKP ini, menentukan korban itu meninggal atau tidak. Selanjutnya, diolah TKP itu, korban itu diotopsi. Diotopsi nggak? Terus, bukti-bukti yang Bapak bilang tadi, yang dijadikan barang alat bukti tadi, itu alat bukti itu. Apakah itu ditemukan di TKP? Apakah itu ditemukan di tempat lain? Dan harus berkaitan dengan kejadian tersebut. Apakah sependapat Pak Ahli? Mereka menentukan, menaikkan dia sebagai diplok. Tahun 2016. Tapi penatapannya, tanggal 21 Mei 2024. Apakah itu sah menurut ahli? Mohon izin yang mulia, tadi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan tadi, dijadikan sebagai petunduk. Dan ketika kemudian penyidik menemukan alat bukti minimal 2, dan beragukan yang dia mau golong begini. Ijin yang mulia. Saya menurutkan dulu. Pokoknya dalam forum ini tidak ada kesimpulan-kesimpulan. Kita juga harus menghargai ahli. Sependapat atau tidak sependapat dengan ahli. Baik ahli yang kemarin, bapak ahli yang sekarang, kita harus menghormati pendapatnya. Suka atau tidak suka, silakan luar. Terima kasih, yang mulia. Saudara ahli. Saudara ahli, saya minta di sini, ahli kan, Sudara Sumpah tadi ya. Ahli katakan sesuai dengan kealian ahli. Jangan ahli, karena ahli yang diajak oleh pihak termohon. Jadi ahli... Itu sudah menuduh, menuduh. Bahaya ini, bahaya ini. Ini bahaya, bahaya. Kedua-duanya diam. Kedua-duanya diam. Siap. Ahli tahu maaf ada kesimpulan? Tahu ya, mulia. Apa? Ya tentu ada konsekuensi hukumnya, yang mulia. Harus apa kalau tidak kesimpulan? Harus sesuai dengan apa yang kalian, saya menyampaikan, sepertkan kompetensinya. Tahu siap. Harusnya sudah diingatkan. Saudara ahli, saya mau bertanya pada ahli. Ini Sandok Suturupo ini. Feigi Pelong, itu masuk di dalam DPO. Mohon izin untuk sudah masuk materi, Pak. Ini bukan materi. Ini ada hubungan sama klien kami. Tanya-tanya di mana? Siap. Ini, mohon izin, tidak bisa kami langsung dipotong. Saya tidak bisa berbicara dipotong. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu, jangan langsung dipotong-dipotong. Mohon izin, yang mulia. Saya teruskan, yang mulia ya. Saya minta yang mulia, bijaksana sekali di sini. Tidak boleh setiap saya bicara langsung dipotong. Saudara ahli, di dalam DPO, dikatakan, saudara Peigi Pelong terlibat di dalam pembunuhan. Oke? yang saya tanyakan kepada sahabat ahli, apakah boleh dalam hal ini penyidik, itu Peigi Pelong, dijadikan tersangka orang lain bernama Pegi Setiawan. Bagaimana, mohon doa ahli? Mohon izin, yang mulia. Kalau terkait dengan fakta, saya tidak menjawab. Tapi kalau saudara bisa mengilustrasikan, dan sebenarnya tadi sudah saya sampaikan, dalam berbagai keterangan saya dari awal tadi, bahwa tentu untuk menilai alat duti, nanti yang mulia yang akan menilai. Bahwa apakah alat duti yang dihadirkan oleh masing-masing pihak, baik itu pemohon maupun terpohon, itu adalah sudah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh masing-masing. Demikian yang mulia. Oke, saudara ahli, yang saya tanya pada ahli, sesuai kemampuan ahli ya, sampaikan apa adanya. Saya tanya kepada ahli, untuk mentersangkakan orang tersebut, harus sesuai identitasnya tidak? Mohon izin, yang mulia. Tadi sudah saya jawab, yang mulia. Jangan, mohon izin. Sebentar, Pak. Sebentar. Ijinkan saya juga punya hak untuk memberikan penjelasan, bahwa apa yang tadi saya sampaikan, saya berpendapat, dan saya dari awal sampai akhir, insya Allah berpendapat sama, bahwa penetapan tersangka itu, hanya boleh dilakukan oleh penyidik, dan mendasarkan pada dua alat bukti. Itu saja jawaban saya, Bu. Oke, oke. Saya mengerti. Harus dua alat bukti. Apakah dua alat bukti tersebut, tidak harus dilengkapi dengan barang bukti, yang berhubungan sama perkara tersebut? Contoh, saya contohkan sama ahli ya. Oke, alat buktinya izaza, sama keterangasasi. Apakah perlu tidak ada sidik jari, yang mengatakan di barang, yang kasus pembunuhan tersebut? Bagaimana menurut ahli? Mohon izin yang mulia, alat buktinya berupa apa, yang penting selama memenuhi kualifikasi 184 A1, KUH, buruk A, B, C, dua dari itu, maka itu adalah sah secara hukum. Saya bertanya lagi, Saudara, Saudara Ali, jadi gini Ali, saya mau menyampaikan, kita mendudukan persoalan ini sebenarnya, yang terjadi sebenarnya bagaimana? Apakah boleh, maksud saya, orang ditudukan pasal 340, pembunuhan berencana, yang menggunakan alat buktinya, hanya keterangan saksi, dan hanya menggunakan foto, ijazah, KTP, dan KK, tanpa dilengkapi dengan para bukti, dalam kasus tersebut, jawab apa adanya? Puan Injen Yang Mulia, saya menjawab apa adanya, dan saya konsisten, isya Allah konsisten, dengan apa yang saya sampaikan, dalam forum praperadilan ini, ya, forum praperadilan ini, adalah fokus kepada, soal masalah, apakah penetapan tersangka, sah atau tidak sah? Ya, hari tetap sedikit, iya, di sini ada hubungannya, makanya ada hubungan perkara ini, sama setidaknya, kelahian kami dijadikan tersangka. Masalahnya jawabannya, sepertinya, ketanyaan seperti itu, dan berikutnya tersangka. Cepat kita, baik, terima kasih Yang Mulia, saya atur sana aja sepak, saya atur sana. Oke, oke, siap-siap, siap Yang Mulia, siap-siap. Sampai sore ya, Pak? Sampai sore. Sampai sore.